Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo teman-teman, balik lagi di channel Guru Kelasna Dalam video kali ini, kita akan membahas soal latihan bab 1 Mengenai ruang lingkup biologi Materi ini ada di biologi SMA kelas 10 Oke, langsung saja ke nomor 1 Nomor 1, suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan Untuk memecahkan masalah kehidupan disebut A. Eksperimen ilmiah, metode ilmiah, praktek ilmiah, D. Sikap ilmiah, E. Kerja ilmiah Nah, cara yang sistematis itu merupakan metode ilmiah Nah, metode ini asal katanya itu dari cara ilmiah itu Yaitu sistematis, logis, dan faktual Sistematis, logis, dan fakta Jadi jawabannya adalah B Kemudian nomor 2, langkah awal yang ditempuh dalam melakukan penelitian Adalah langkah awal ya Nah, jadi untuk langkah awal penelitian itu Kalian itu harus merumuskan dulu masalah ya Sebelum kalian mengujinya gitu Jadi apakah awal yang harus ditempuh yaitu Merumuskan masalah Jawabannya adalah D Nomor 3, langkah-langkah melakukan penelitian yang benar adalah Jadi yang awal yang harus dilakukan itu adalah Masalah M ya, kita disimbuhkan, merumuskan masalah Kemudian kita berhipotesis Berhipotesis itu menduga ya Dugaan sementara Kemudian melakukan sebuah percobaan Atau yang disebut dengan eksperimen Kemudian kita mendapatkan sebuah kesimpulan Nah, dilihat ya Di jawabannya Ada masalah Hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan Jadi jawaban yang benar adalah B Lanjut ke nomor 4 Dalam penelitian Nah, eksperimen dilakukan untuk menguji Eksperimen ini, percobaan ini dilakukan untuk menguji apa? Apakah untuk menguji rumusan masalah? Bukan Menguji pengumpulan data? Bukan Pengumpulan data ini setelah melakukan eksperimen ya Kemudian latar belakang? Bukan Kesimpulan? Bukan Nah, jadi dalam penelitian eksperimen dilakukan untuk menguji sebuah dugaan sementara Atau yang disebut dengan hipotesis Lanjut ke nomor 5 Kegiatan observasi meliputi hal-hal berikut ini Observasi itu melakukan pengamatannya Nah, kecuali Ini ada kecuali Ada memikirkan, mengecap, membau, meraba, melihat Mengecap merupakan sebuah pengamatan Menggunakan indera yaitu lidah Membau juga sama dengan hidung Meraba melalui kulit Kemudian melihat melalui matanya Kecuali kan disini Berarti yang bukan kegiatan observasi itu Yaitu memikirkan Karena tidak ada pengamatan Lanjut ke nomor 6 Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti biologi adalah Berorientasi pada materi Rasa ingin tahu memihak subjektif Objektif Subjektif ini bukannya Harusnya objektif Berorientasi pada materi Ini bisa Tapi bukan yang harus Rasa, sikap Bukan sikap Dimana sikap ini harus memiliki Seorang peneliti itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Untuk memecahkan suatu masalah Jadi jawabannya adalah B Lanjut ke nomor 7 Seorang sisa melakukan percobaan Untuk menguji pengaruh pemberian pupuk Nah disini ada pengaruh pemberian pupuk urea Terhadap pertumbuhan tanaman cabai Berdasarkan hal tersebut Nah variable bebas dari percobaan tersebut adalah Nih kalian harus ingat Bahwa variable bebas dalam penelitian itu Variable yang mempengaruhi Sedangkan variable terikat Yaitu variable yang dipengaruhi Nah jadi gini Contoh Disini ada judul pengaruh pemberian pupuk urea Terhadap pertumbuhan tanaman cabai Jadi manakah variable bebas Variable bebas itu yang mempengaruhi Jadi yang mempengaruhi si tanaman cabai Apa? Ya ini pemberian pupuk urea Nah kita lihat jawabannya Perlakuan tanpa pupuk urea? Bukan Perlakuan di tempat terang? Bukan Cahaya mata hari dan air? Bukan Pertumbuhan tanaman? Bukan Nah jawaban yang benar adalah Kadar pupuk urea Jadi variable bebasnya itu Yang mempengaruhi si pertumbuhan tanaman cabai itu Yaitu adalah Kadar pupuk ureanya tersebut Sedangkan variable terikatnya Yang dipengaruhi itu yaitu Pertumbuhan tanaman cabainya Jadi jawabannya adalah E Lanjut ke nomor 8 Maksud variable terikat Nah dalam penelitian adalah Nah ini ingat tadi ya Variable bebas itu variable yang mempengaruhi Sedangkan variable terikat yaitu variable yang dipengaruhi Nah jadi yang dipengaruhi itu apa? Itu A. Variable yang diberi pelakuan B. Jenis pelakuan yang diberikan C. Variable pengganggu Bukan tentu Variable pendukung Variable penguji Nah jadi jawaban yang tepat adalah Variable yang diberi perlakuan Nah Jadi yang Diperlakukan Atau yang dipengaruhi Ini sampir sama dipengaruhi dan diperlakukan Nah Yang memperlakukannya siapa? Yaitu si variable bebas Jadi jawabannya A Yaitu variable yang diberi perlakuan Lanjut nomor 9 Penelitian yang menurut tujuan Menguji suatu objek Nah menguji ya Menguji dengan mengembarikan perlakuan pada objeknya Penelitian Nah merupakan jenis penelitian apa? A. Pengembangan B. Experiment Studi Kasus Deskriptif Verificatif Verificatif itu untuk Untuk menguji penelitian sudah ada Deskriptif itu secara Secara deskripsi ya Mengumpulkan dari sumber-sumber terpercaya Nah Studi Kasus bukan Pengembangan juga bukan Pengembangan ini Menghasilkan suatu produk nantinya Nah Inilah dia Ya Penelitian yang menguji itu Menguji suatu objek itu Yaitu eksperimen Karena kita bereksperimen Menguji suatu objek Dengan memberikan perlakuan Gitu Jawabannya adalah B Nomor 10 Penelitian yang dilakukan Untuk menguji kebenaran Nah disini ada Kita karis bawahi Menguji kebenaran penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya Merupakan jenis penelitian Eksperimen bukan Yaitu untuk Menguji suatu objek Itu dikasus Bukan Deskriptif juga bukan Pengembangan juga bukan Nah untuk menguji Kebenaran penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya Dan menguatkan Si penelitian yang terdahulu Nah maka Penelitiannya disebut Penelitian secara verifikatif Jawabannya adalah E Lanjut nomor 11 Pengembangan pengetahuan biologi Nah Dapat dilakukan secara terus menerus Dengan syarat Syaratnya apa Jadi di dalam biologi itu Ada syarat-syarat Jika kalian ingin melakukan penelitian Secara berkelanjutan itu Yang pertama Nah ini Jawabannya langsung saja ya Tidak melanggar Norma-norma manusia Norma alam Dan lain-lain Norma sains Dan agama Nah Jadi tidak hanya menguntungkan Tidak hanya Menimbulkan penelitian lanjutan Tetapi Nah pengembangan secara terus menerus itu Harus Tidak boleh melanggar norma Sains dan agama Jawabannya adalah Nomor 12 Seorang ahli biologi Ronald Ross Mampu menepis mitos yang berkembang Di masyarakat Yunani Bahwa penyebab penyakit malaria Disebabkan oleh gas yang dihasilkan Dari wilayah rawa Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut Diketahui bahwa Penyebab penyakit malaria adalah Nah penyakit malaria ini Ya dibawa Sebetulnya Bukan dari Ini Mitosnya itu dihasilkan oleh Gas di wilayah rawa Tetapi Penyakit malaria ini Ditimbulkan oleh gigitan nyamuk Anopeles betina yang membawa Membawa mikroba Yaitu yang dinamakan dengan Plasmodium Di mana Senyamuk Anopeles betina ini Sebagai Senyamuk itu Sebagai Inanya Kemudian Menggigit Kemudian Menularkan Si Biteroba Bakteri Plasmodium ini Ke manusia Sehingga Timbulkan penyakit malaria Jadi jawabannya A 13 Cabang Yemobiologi Yang mempelajari Mengenai penyakit Dan pencegahannya adalah Anatomi Fisiologi Anatomi Fisiologi ini Yaitu Membahas mengenai Fungsi bagian tubuh Kemudian Mikrobiologi ini Mempelajari Tentang Makhluk hidup Kecil Makhluk hidup Yang mikroskopis Farmakologi ini Yemu yang mempelajari Tentang obat-obatan Kemudian Ekologi ini Yang mempelajari Tentang lingkungan Ya Ini interaksi Lingkungan Ekosistem Nah jadi Jawabannya adalah Patologi Nah yang mengenai Penyakit ini Yang dipelajarin Yaitu Yang itu Mengenai Patologi Pembuatan zat antibiotik Termasuk Kedalam Perkembangan Biologi Pembuatan zat antibiotik Menggunakan Bahan utamanya itu Bahan utamanya itu Sebenarnya itu Dari Fermentasi bakteri Yaitu yang disebut Dengan Mikroba Jawabannya B Nomor 15 Salah satu Hasil dari Perkembangan Biologi Adalah Dihasiakannya Produk Makanan Yang memiliki Nilai giji Yang lebih tinggi Seperti Tempe Nah Cara pembuatan Tempe Yang menggunakan Prinsip Biologi Adalah Nah Dimana Tempe ini Dilakukan secara Fermentasi Berarti Oksidasi Bukannya Fermentasi Apa Fermentasi Dari Jamur Atau Kapang Rijopus Jadi Rijopus Ini sejenis Kapang Atau Jamur Jadi Jawabannya Adalah A Jadi C Ini Bantuan Bakteri Nih Rijopus Ini Bukan Bakteri Jadi Jawabannya Yaitu Fermentasi B Kedelai Dengan Bantuan Kapang Rijopus SP Kemudian Nomor 16 Perhatikan Produk Makanan Dan Minuman Di Bawah Ini Yogurt Tapai Papoho Tau Tempe Kecap Dan Sirup Salah Satu Perkembangan Biologi Adalah Bioteknologi Yang Menghasilkan Beberapa Produk Makanan Dan Minuman Yang Merupakan Produk Bioteknologi Di Antaranya Nah Dimana Produk Bioteknologi Ini Harus Berperan Ada Yang Berperan Yaitu Dengan Mikroba Atau Makhluk Hidup Yang Pertama Yogurt Yogurt Ini Ada Bakterinya Untuk Permetasinya Tapai Ada Kemudian Alkohol Ada Tehu Tempe Juga Ada Pecap Ada Sirup Bukan Nah Jadi Salah Satu Perkembangannya Bioteknologi Itu Apa Jawabannya Yang Pertama Itu Adalah Ini Yogurt Betul Jadi Nomor Satu Betul Ini Juga Ada Yang Betul Kemudian Dua Dua Ini Betul Kemudian Nomor Tiga Alkohol Betul Alkohol Di fermentasi Menjadi Dari Bahan Bahan Alami Biasanya Dari Anggur Ya Nah Dijadikan Alkohol Jadi Jawabannya Adalah Satu Dua Dan Tiga Nomor Tujuh Belas Perjumpaan Pada Gambar Di Atas Dilakukan Untuk Mengetahui Nah Ini Apa Yang Dinamakan Dengan Pratikum Respirasi Dimana Disini Ada Serangga Uji Respirasi Serangga Ini Serangga Ini Ada Larutan KOH Disini Kemudian Ada Jangkri Kemudian Ada Eosin Dimana KOH Ini Berfungsi Untuk Mengikat CO2 Kemudian Si Eosin Ini Sebagai Indikator Perubahan Si Respirasi Ini Pada Tabung Ini Nah Jadi Percobaan Di atas Ini Mengetahui Apa Yaitu Mengetahui Kecepatan Atau Respirasi Pada Jangkri Kecepatan Respirasi Pada Jangkri Jadi Jadi Jawabannya Adalah E Nomor 18 Berdasarkan Gambar Tersebut Nah Diketahui Bahwa Eksperimen Tersebut Termasuk Eksperimen Yang Dilakukan Pada Tingkat Nah Disini Ada Gambar Disini Ada Isolasi Umbi Akar Kemudian Ada Eksplan Disterialkan Dulu Kemudian Inokulasi Kemudian Multiplikasinya Inokulasi Yaitu Pembelahan Kemudian Ini Multiplikasi Lebih Banyaknya Kemudian Penumbuh Tumbuh Akar Kemudian Menjadi Tanaman Dewasa Nah Dimana Disini Badat Tingkat Apa Nah Ini Yang disebut Dengan Kultur Jaringan Dimana Ini Dilakukan Pada Tingkat Tingkat Haringan Namanya Namanya Saja Sudah Kultur Jaringan Nomor 19 Kelompok Peneliti Melakukan Pengamatan Terhadap Perilaku Sekumpulan Harimau Sumatra Pantera Tigri Sumatra Nah Pengamatan Yang dilakukan Dalam Kelompok Ini Dilakukan Pada Tingkat Nah Dimana Sekumpulan Harimau Sejenis Sekumpulan Individu Sejenis Itu Dinamakan Fovulasi Jadi Nah Jawabannya Adalah C Fovulasi Nomor 20 Penyakit Demam Berdara Sudah Diketahui Penyebabnya Nah Bidang Imobiologi Yang berhubungan Dengan Penyebab Penyakit Ini Adalah A Herpetologi B Parasitologi C Helmitologi D Mikologi E Virologi Herpetologi Ini Membahas Tentang Reptil Reptil Dan Amplibi Kemudian Mikologi Ini Tentang Jamur Virologi Tentang Virus Nah Hematologi Bukan Jadi Jawabannya Itu Adalah Parasitologi Dimana Ini Membahas Mengenai Inang 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 Dari Sebuah Bakteri Atau Jamur Atau Alar Lainnya Yang Dapat Menyebabkan Penyakit Kepada Atau Terhadap Manusia Jadi Jawabannya Adalah Parasitologi B Oke Sekian Terima kasih Yang telah Menonton Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Tonton Video yang Lainnya Jangan lupa Like Share Dan Subscribe See you Di video Selanjutnya Dadah Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.